foto-nya si Bobbymore gimana? kelimpungan sebenarnya Bobbymore kan? itu kan yang menarik cari patung Bobbymore kan biasanya stadion ya? stadion itu ekspektasi kan di depan sini enggak, ternyata aku harus jalan lumayan jauh ya kalembok gitu ya ya patung Bobbymore karena menurut mitos itu patung Bobbymore itu suka pindah-pindah terusnya boor, terusnya boor gitu kan mobile tergantung permintaan si warga itu terus aku sendiri kan jadi ada yang lucu jadi kadang tuh kan pake tripod ya kadang tuh segini doang anjir sih Bobbymore kepotongan jadi bolak-balik udah jangan diceritain atau itu nah kan harus foto terbaik foto terbaik sih nah yang terbaik pun yang aku upload di instagram miring ya anjir ayo 2 kali guys miring, nukomen, tengen ayo temen taha benernya patung dia tuh bawa ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nolik! Terima kasih telah menonton! Hai di Bandung emang dari mana masih saya dari tetangganya si mamat biasa lah kan tuntutan kebutuhan hidup terus apa tuntutan mencari ilmu kuliah di Bandung saya di Bandung terus sama lah jadi kuliah formal dan kuliah jalanan Oke the bestnya jadi ketemu anak-anak awalnya waktu itu nah go resort di Bandung tembak si Aji sih Aji Street Vision ya terus disitu Teb ada sih bongarking yang sering kesitu dulu terus klasik siapa si Bresi lah waktu itu masih sering login terus ada sih si Abah Joki kalau balik gawe dari Ketrol tuh sore-sore ke situ yang paling arti jenis Sobrun nah terus Nah terus kalau malem ada satu yang suka atik dateng pakai CB tankenya England si ya nah dulu disitulah jadi sekarang juga masih antik beliau selalu kayaknya kalau lama nggak jumpa ya sehat ya jadi JJ Allen ya itu JJ Allen ya The Hand Murder Junkie nah disitu jadi eh apa ketemu teman-teman sama-sama ngulik terus dulu ada satu tempat kita sering browsing karena modal internet waktu itu rada kurang kiat ya ada si Rama power ini si Rama jadi Rama tuh rumahnya dia kosannya paling bagus lah waktu itu internet paling kenceng jadi anak-anak manfaatin lah waktu itu kalau Rama lagi kuliah lagi apa dimana ada internet disitu download mulai tuh browsing-browsing gitu blogspotnya nah dari situ oh mulai ngulik-ngulik skinet musiknya jujur pertama kali mah fashion nih ini kelihatannya itu nggak mau nafik lah gitu ya jadi dan kembali Dendy apalagi lihat beliau orang-orang pasti ini kan musik mah wah si iya keren nih gitu kan pasti wajar kalau pasti atau itu gue nggak pasti kalau keren mah iya lo dibayar serba aja kalau nggak keren mah kan di sini atau awalnya gitu gitu ya nah baru ke musiknya dan alhamdulillah bertahan kalau ini mas sekarang udah tuntutan usia kayak gitu kalau digambung-tuntutan usia contoh gitu ya kelihatan nanti bukan tuntutan subkultur aja gitu oh bener biar kelihatan kece aja ya akhirnya bener kata Cook Sparer forever ya forever forever gitu kan salah wasna salah wasna bener gitu karena memang cocok di segala usia sampai sepuh pun gitu ya cocok gitu cocok ya mau ngantor oke mau ngantor oke segala cuaca kondisi segala cuaca kondisi oke juga betul kegiatan kan udah jelasin nih pertama pertama terus kenal siapa ya gitu ya nah ini Jimbo juga dikenal sebagai selector sebenernya itu selector atau DJ boss sound atau naon DJ jam 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 jum gimana itu selector berarti intinya mah wanna ya kita kita memilih selek-selek menselek lagu-lagu gitu ya dalam bentuk rilisan Fusik Oke pada intinya gitu cuman kebetulan memang yang kita mainin vinyl-vinyl mahal ya enggak sih mahal buat playernya gitu ya terus mixer yaitu wajib ya harus ada Oke harus ada kabel-kabel mas suka minjem ke Bresy juga suka minjem ke Bresy emang kabel susah beli kabel di sini enggak Cuman kan support teman kalau nama si sepas nama panggung ya itu rada hal menarik gitu orang selalu mengkaitkan tapi gini jadi menarik gini jadi waktu itu diajak main sama Senggar ini udah salah-salah jalan-jalan ini flyer kudu ada nama state aduh nama panggung ya besok aku kasih tahu nah pas semalem saya nyiapin playlist lah yang mau dimainin gitu ya pas banget sehingga nelfon lagi saya pas mainin sebenarnya lagunya Sam 69 Cognic Kids are alright itu lagunya pas saya mainin buru Aina di situ lah jadi sampai sekarang sampai sekarang udah beredar dalam bentuk stiker asli terbatas gitu kan tapi kalau kita kebagian ya kan dicetak baik itu udah nerap sampai sekarang itu sebenarnya dari apa tadi tuh Sam 69 gitu kan terus nah tapi kebanyakan pas jadi selectornya bayakin Reggae atau oh atau gimana tuh jadi saya ngoleksi sebenarnya banyak ya multi-genre tapi paling banyak memang 77 kemudian Bover Rock Glamrock Gary Glitter Slate Joke T-rex itu saya ngumpulin juga terus Reggae Rocksteady ada Ska ada nah yang awal-awal dimainin sebetulnya 77 Punk sama Oye nah cuman apa namanya mulai tuh sebetulnya bukan jenuh ya apa pengen suasana terus mulai ajakan-ajakan waktu itu aku inget banget si Reman Man mengajakin itu awal-awal bisa jadi selector memilih untuk jadi selector berawal dari apa gitu apakah karena tidak Gorsi Rakeru Janela jadi kalaupun bikin gift takut nggak ada yang beli tiket apa kalau beliau kan beda apa image kecet sudah ditanam dari siap dini kan sekarang tinggal menuai hasil kalau aku langsung start gini Aduh jadi cover juga kurang oke kan makanya ya sudah aku memilih jalan selector gitu waktu itu jadi tetap bisa menghibur apa di skena dengan musik dan dengan senang di nya masih ada ya itu di sana juga terus di rusak juga serunya teh pas kita ngediging cari vinyl gitu ya tuh ini udah dimainin kadang memang gini orang ini lagu naon kan nah itu mungkin cara kita mengedukasi jadi orang kan suka penasaran lagu naon tapi rebel beatnya udah goyang dulu kan nah itu tuh jadi orang jadi penasaran mulai ngulik mulai ngulik gitu dan alhamdulillah kan sekarang mulai banyak ya maksudnya temen-temen ya 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 berkecimbung di skena apa spinding-an lah ya spinding-spinding ya berarti kalau selector gitu berarti sama gitu kayak DJ DJ yang lain jadi apa berkinuansa gitu jadi lagu ini teh harus pindah ke ini biar ya miskin kalau dengerin personal oke lah kita ada set list dulu gitu kan betul apakah pasti kalau di apa di acara kan pasti ada yang ah ada yang suka ada yang nggak tahu gitu itu teh kan harus bernuansa menurutnya bener jadi memang kudu pintar-pintar ini nyusun playlist makanya selector teh kudu bener men-select jadi kita tempo teh atur dari yang pertama kasih yang lowbeat dulu kan kemudian mulai tuh kita nah kadang-kadang juga selector kurang ajar nah pengguna itu padahal kalau nyempil bikin drop tuh nyanyikan kejadian itu buat des anjir kosong nah kadang itu jadi pinter-pinternya kita ngatur biar si flow tuh fitme lah bener jadi yang awal-awal ada low tempo-an ke yang uptempo lah gitu kan ya jadi itu sih sebenarnya jadi biar tetap krotes stay di situ itu terus kuriuskan wah gue belum pernah ngedengernya wah gitu mulai itu gitu kalau biasa main dimana aja tuh Mas Jim aku ya beberapa skena di Bandung terus di Jakarta pernah juga diajaki temen-temen Feverson System si Joha dan lainnya si Allen di Bogor berapa kali terus kemarin waktu skinhead jumpernya ya jadi senang juga nih skinhead jumpernya udah mulai ada selectoran kan gitu jadi kalau dulu kan selalu band kan harus wah banyak kan nominasi oleh OI gitu kan mulai tuh kita mulai apa ya mainin yang Threat skinnya lah gitu kasarnya skinhead reggae nya Boverson gitu itu sih jadi kalau yang di luar saya baru sekali di di Malaysia ya luar biasa di acaranya anak-anak The Wuhu waktu itu bareng sama Bu Zenglory sebenarnya saya main sehari sebelumnya cuman kayak tadi kayak teman saya jadi besok harus pulang itu ditelepon sama siapa? opsinya dua saya harus ngeboyong satu ini kloter gitu kan atau pulang lebih cepat gitu kan kita hitung dengan kalkulator aja aku mending balik besok gitu ya Aduh takut tuh diajak guys ya nanti itu kalo main ya itu itu si Sutern tuh berapa jam sih kira kira apa sih�� sejam mister sebarang lagu kan sepuluh atau dua belas lagu kan ada apa pertanyaannya optimal sejam lah optimal jadi selector puas playlistnya dimainin terus nggak terlalu boring ya jadi kan kadang misalnya kita mainin dari early mixing ada yang early reggae nya ada yang skanya misalnya jadi nggak monoton reggae terus dua jam orang juga ini kan pusing ya itu jadi sejam lah optimal optimal sejam ya satu selector jadi kalau selectornya buas aja lah penonton nggak apa-apa itu atau gimana dua sisi sebenarnya kita juga harus puas kan kadang tuh kadang tep baru masih BM itu pengen main gitu kan gatel gitu jadi nanti yang ada jadi nggak ganggu yang lagi main kalau udah pengen main tangan suka gini 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 gini. tergantung crowd apa crowd juga ya gitu kalau pas udah main sulesu yah hantem dulu yang ini jelas kita kita menerapkan prinsip ngarikwes lah gitu apapun yang kita sajikan Oh iya 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 terima gitu pokoknya itu selekter banget tuh ya selekter banget nggak ada request-request ya bener ya kalau itu mah kalau satu jam dengan tiga menit ya 20 jadi paling harus ada yang memang next udah ganti kalau nggak bisa terus ada yang ngodein gitu ya dari dulunya skinhead ya skinhead yang musik gitu kan terus ke reggaetak korelasi itu sebenernya kan penonton mungkin ada yang belum tahu ya korelasi dari skinhead ya kan UK gitu manual ya sebenernya ya boleh di jelasin gitu jadi ya bener saya awalnya dengerin memang OI nya dulu ya terus sebetulnya kenapa tiba-tiba kerege bukan tiba-tiba sebetulnya itu proses lah ya jadikan once kita ada apa apa passion yang gitu kan pasti ngulik ya Oh ternyata dulunya tuh gini over survivalnya 60 69 70 gitu ya nah disitu mulai tuh ngulik Oh musiknya kayak gini kayak gini terus udah gitu sebenernya duluan waktu itu main di Bandung itu salah satunya si krepky si Alfie ya ya Alfie Caby Lansing ya Caby terus Mas Enggar jadi si Mas Eng banyak diskus lah disitu saya banyak apa referens dan lain-lain terus teman-teman di Jakarta juga banyak-banyak juga yang apa ngobrol-ngobrol gitu ya Nah gitu terus mulai nih tahu oke berarti memang first revival first wave nya itu di mid 60 lah jadi asimilasi antara apa British working class gitu ya dengan jamaikan jamaikan padahal sebetulnya saya udah punya temen rootboy duluan ada satu lagi dulu yang aksesnya segi banget eh si kumang jadi ya banyak lah apa ngobrol-ngobrol waktu itu cuman bener-bener saya ngumpulin itu kalau yang reggae saya start tuh di 2008-2009 berarti udah 12-13 tahun ya karena memang ini apa butuh ini apa pondasi yang cukup kuat sebetulnya kalau yang reggae-regev ini gitu dibandingin yang paham 77 atau buffer buffer rock Glamrock gitu ya cukup inilah cukup costly lagi kalau nyari yang rare juga itu ya kalau yang pang-pang 77 itu udah banyak ya ya cuman di Indonesia jarang ya cuman di luar tuh untuk 2 dollar 3 dollar tuh membelatak lah gitu ya nah berarti kita buat ngumpulin si vinilnya itu sebelum pertama-pertama aja pertama ngumpulin si vinil dulu atau si vinil dulu ya baru beli alat gitu kan nah si vinilnya beli dimana sebelum beli yang di Bandung mungkin banyak juga temen-temen yang koleksi atau yang apa gitu bener dulu dulu ya dulu bisa jadi vinil pertama saya inget banget seks pistol tuh seks pistol kemudian yang kedua tuh saya remonst kalau nggak salah yang ketiga saya dapet at the end of the hard road itu do anything you wanna do 7 in waktu itu itu vinil pertama saya itu berarti 2000-an awalnya tapi nggak punya alat saya tuh jadi nyetawan di nonawan nyetawan koleksinya lah tadi namanya itu ya punya tuh gara-gara ceritanya tuh temen saya ngekos itu bagus waktu itu saya ngebantuin pindahan ternyata tuh ada vinil itu sih jadi nggak tau urut apa yang sebelumnya atau apa gitu ya yaudah wah manggih ceritanya gimana ada di kamar tuh ada jadi pas ngebongkar si lemari di bawah tv itu ayah vinil aja lah macem-macem lah salah satunya vinil terus yaudahlah dadanya tengah arti menurutnya kemane lah wah ini nah disitulah mulai pertama kali vinil saya jadi nggak apa by accident lah sebenernya by accident nah mulai dari situ mulai tuh ngumpulin-ngumpulin saya baru ngumpulin dari tahun 2005-2006 baru punya alat tahun 2009 2009 awalnya koleksi aja vinil dulu ya koleksi aja dulu beli aja gitu kan kalau dengerin mah di digital aja berarti ya bener bener digital baru beli alatnya gitu ya kalau sekarang koleksinya udah berapa banyak nih? aduh nggak kehitung ya? ya almus gope 600 kebayangnya harganya selain itu selain yang dibeli pernah beli di luar gitu langsung ngorder gitu pas ke luar negeri lah kemana gitu kan langsung pernah ngorder ngorder atau beli disana juga gitu kan pas lumayan aja boleh iya ngorder banyak ya sekarang kayak diskok gitu kan udah kayak tokopedia nya buat record lah kalau di luar jujur kalau di luar tuh jauh lebih ini surga ya gini gitu apalagi di jepan gitu banyak pilihan ya banyak pilihan terus apa harganya juga inilah apa manusiawi 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 banget emang yang nggak manusiawi itu harga yang dimana? ada lah ada ya pasti ada makanya bilang manusiawi kalau di luar berarti di dalam bilang manusiawi ya kan ada komponente bayar pegawai gitu ya wajar lah paham lah ada hitung-hitungan komersial nanti nggak pulang nggak ada storan nggak balik modal ya nanti ya nah iya tadi kan udah diterahin dulu beli vinilog ya kadang ngorder ya ngorder di luar kan lumayan buat ngeluarin budgetnya jika dia asli butuh effort 500 vinil bisa bikin rumah atau beli mobil bener-benernya itu kan itu bayang itu investasi sebenernya investasi ya bener sih kalau dadas bisa dilempar lagi ya hobi berkedok investasi ya hahaha nah berarti kalau sekarang nih kalau mas jimbo lihat deh perkembangan si selektur kan sekarang mungkin abis copy dia lebih adan gitu sebelum copy sebelum copy kan waktu kemarin kan sebetulnya kayak ke skinhead jimbo re udah ada man selektur jadi udah masukin gitu sebelumnya gimana terus nanti pas abis copy gimana juga oke jadi sebelum copy jujurnya kita lebih kita bikin acara tuh apa ya bukan independen apa itunya dari kita gitu di IY lainnya sedikit di IY lainnya di IY lainnya dengan sponsor sound system sponsor kan sponsor sound system dari temen juga jadi lebih banyak di IY lobby lobby tempat terus acara cukup masih waktu itu sebelum covid tuh dari 2017, 2018, 2019 tuh hampir sebulan sebulan dua bulan sekali lah maksimalnya sebulan sekali tuh kita buat tapi lebih apa ya kalau saya melihat perkembangnya waktu itu kalau di Bandung terutamanya itu masih memang seputar skena seputar skena seputar skena nah kemudian masuk era covid ya acara jarang gak bisa bikin gigs gak bisa bikin event tapi aku ngelihat beberapa temen ini eh apa ada positifnya juga jadi selektor itu tidak hanya terbatas di geeks akhirnya ada yang di kawinan terus orang main sepeda ada selekternya jadi selekter dimana-mana sekarang Alhamdulillah ya kalau temen-temen sampingan lah bisa ngumpulin vinyl ada yang lagi launching tempat kopi misalnya panggil selekter gitu jadi kalau ngelihat perkembangannya sekarang mungkin udah tidak lagi hanya terbatas dari di skena atau di geeks tapi memang sudah inilah di semua level ya semua lini semua lini gempa gempa mungkin aku gak tau kenapa mungkin bosen pakai yang MP3 atau apa FDJ FDJ gitu FDJ FDJ tapi biasanya penonton kalau misalnya lihat selekter antusiasnya gimana kan padahal acara di geeks ini taruh geeks kayak hardcore atau punk terus di ending biasanya ditutup sama selekteran gitu itu sekarang kan di Bandung marak seperti itu ya betul kalau dulu kayak gitu gak? enggak ya? dulu lebih spesifik ya kita memang bikin apa acara gitu selekteran selekteran kalau sekarang udah banyak mix oh iya waktu itu saya pernah sekali di acara ulang tahun dog mart itu di mix ya Band sama selekter seru ya seru kalau dulu emang bukan setback maksudnya kalau selekter selekteran terus sekarang udah mulai ada variasi terus di acara-acara ini juga udah mulai ada selekteran gitu ya bahkan di acara-acara gathering ada yang main di acara gathering kantor gitu selekteran gitu acara balapan selekteran gitu jadi udah mulai inilah apa diterima ya mungkin ya perkembangannya udah lebih baik lah sekarang dulu kan kalau lihat selekter kan dengan DJ set gitu kan orang-orang berpikiran itu wah ini party nih biasanya mainnya tengah malam ke subuh gitu kan ke janari gitu biasa gitu kan kita janari Febuari gitu kalau sekarang kan siang-siang kita masih orang-orang sekarang oh DJ ada DJ gitu oh gitu ya mau keperdanya mau keperdanya beres turis agar aja mau keperdanya gitu kita mau keperdanya kita mau keperdanya kita di anon-anon ya aja perkakas 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 itu jadi kalau kalau memang sebetulnya ya kalau pas kita bikin gignya gitu ya kita memang membawa suasana party tahun 60 kan jadi emang kita bawa jadi orang yang datengpun kalau di gig kan memang apa need ya kan beberapa tempat temen-temen di Jakarta tuh keren juga apa smart dress smart jadi ngeliat dressnya keren-keren petro ya betul terus ada dancehall gitu kan jadi apa ya memang itu party juga sebetulnya nuansa-nuansa itu kita bawa originalnya lah gitu kan ke jaman sekarang gitu kan itu sih supaya lebih bervariasi di skennya tuh ada yang OI nya gitu kan ada yang thread skinnya thread skinnya jadi temen-temen nonton aja gitu kan kadang-kadang si selector tuh ngisi di saat ada gig terus pas abu MC selector dulu jadi mengisi space dari band ke band gitu jadi backstore kadang-kadang seperti itu ya jadi lebih lebih apa ya lebih selector pun kepake vinil hahaha kepake tebulu kante kebersihannya terus 500 vinil kebersihannya terus jadi ke klini jet ada selector gak hahaha boleh diajuin dari awal sampai akhir sampai subuh jadi misalnya acara jam 4 pagi gitu setelah kok nih nah kita party sampai subuh gitu orang bilang ajib-ajib gitu hahaha tapi enggak ini reggae iya dangdutan juga oke kayaknya oh dangdutan kas Jeff sama Mike mungkin belum pernah lihat dangdutan post party ya kalau dangdutan kasian tadi Orhan Tunggal nanti kasian jamnya diambil paling banyak sih si Mike nanti kan masih jam hahaha oh selectornya dangdutan juga ada oh enggak aku sih enggak ya atau mau kesitu udah ada susah ya vinil susah sih susah ya tapi kalau yang apa remix di remix yang sekarang kan banyak kayak gitu ya dan famous kan dangdut mesum apa itu hahaha ada temen kontakan tuh famous juga tuh sekarang kan siahan sama si ini siapa aku poh orang wates mat aku lupa wates dekat siaya siaya sama siahan famous sekarang selector juga eh hoplo oh oke oke siap terbaik lah wih sekarang banyak yang menanggal koplo banyak event gede ya pasti itu lagunya jadi tiktok juga sekarang jadi jangan kalah kok gede-reject mungkin bisa tuh post partinya harusnya ya apa dangdutan ya iya cuman harus diseleksi nanti biar liol-liol biar biduannya harus bagus juga ya hahaha minimal tombol-bobotnya iya siap nanti temen-temen pro mau nge-nge-nge gitu di Garawang yang Indonesia banget karena mungkin mas Jeff sama mas Mike musikanya yang Indonesia lokalannya tokoh school day yut lah hahaha yang yut yang indonesia banget ya eksotis yang eksotis luar biasanya terbaik jadi post party ee buat mas Mamed ya nanti mungkin bisa jadi pertimbangannya nah iya bisa dipertimbangkan kembali menggoyang seru 1.500 orang wuh luar biasa tuh ya mas Jeff gini kalau bayangin kan langsung naik daun prung bisa bayaran dari Youtube hahaha likernya bisa jutaan itu hahaha selamosing goyang ya hahaha gitu jadi enak kan waaah gitu gini hahaha itu tadi berarti gak kan terus kalau mas Jim lihat nih perkembangan selekteran di kota Bandung seperti apa sih mas sekarang ya saat ini kalau aku seneng sekarang misalnya kayak yang dulu bantuin kita kalau bikin geeks gitu ya mulai mereka apa menjadi selekter lah generasi di dunia ada generasinya karena memang kalau saya tuh kadang susah waktu eh sibuk ya sekarang kan ya tadi ngasuh terus apa gini ya kira ini gak ngasuh juga hahaha 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 kadang pas pengen main tempat gak ada gitu misalnya atau waktu gak pas gitu tapi kadang gitu lah cuman sekarang banyak temen-temen yang dulu bantuin Wir mulai bikin acara sendiri ini sendiri gitu jadi semoga langgan ya oke bisa generasi terusnya caranya rame lagi rame terus gitu maksudnya nih kalau venue yang representatif buat para selektor yang kayak gimana sih tipikalnya atau kriteria ada atau enggak nih apakah bisa dimainin dimana aja, di gang sekalipun atau di tempat sempit atau gimana jangan, kalau ini masalah selera sebetulnya, tapi kalau aku lihat tempat yang paling proper atau optimal gak usah terlalu besar sebetulnya, tapi jangan banyak apa namanya, prabot lah, jadi orang ayah bot ayah wadah sangu jangan banyak kursi, bangung gitu ya jadi open space terus si selektor juga jangan jauh-jauh di atas panggung jadi emang enak dibawa langsung bisa interact, selevel ya sama si audience yang jelas ada space untuk inilah bergoyang penuh aja jing pernah tuh pas main selektor tuh ya minum lah, minum lah bahaya minum lah ke tempat DJ ya ke tempat harapnya gitu ya ada lah tapi aku udah gak minum oke sebenernya oh kalau selektor identik dengan minum-minum juga ya pilihan itu pilihan aku ini kopi sekarang jadi kalau ini kopi ada tuh petes, ayah langsung dilapan itu bahaya oke, kayaknya sebetulnya ya kadang kan gitu kan ada ada yang suka ini ya harus kopi, soalnya kalau gak kopi gak cepet naiknya kopi racing kopi racing, belum tau kopi racing gitu kan sama levelnya gitu berarti ya baga racing berkendok kopi berarti sekarang gue udah gak minum ya berarti ya alhamlah udah, udah degradasi ya terus udah makan sarap nanti kalau gak nanti dehidrasi 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 wah berarti tinggal ngerokok unggul berarti ya ngerokok di straight edge kayaknya time will tell nanti merokok berhenti juga ya mungkin benih berhenti ya kalau lagi sih gino bisa ada ya taratiap poe gitu weekendnya unggul pasti ada alasan besar dibalik itu kalau saya masih ngandang-ngandang gitu nah, ceritain ceritain ya akhirnya kok gino boge dibayar terbaik ya kalau matang kan kalau daging kan telip yang ngeantep lo ya itu tuh pantas sering bikin klip sambil pastikan gino terus engan aja nah gitu makan gino kita ngomong-ngomong kokni nih kokni kan ya kokni itu tanggal berapa ya oh iya kok nih nanti akan apa ya melaksanakan tour ibadat ibadat tour band dari Inggris akan datang ke Bandung tanggal 29 Januari 2023 nah itu yang organisinya siapa? ada prong sama bandung calling ya prong sama bandung calling jadi buat teman-teman sekarang udah presial kedua ya kedua ya 420 ya nggak ada presial lagi nggak ada on the spot kalau kesalahnya ya di hari hal nggak ada penjualan tiket on the spot makanya buat teman-teman semua yang mau beli tiket dari sekarang setelah nonton sampai kapan sih Mat itu Mat berarti free sale tuh ya sampai hari hamin 3 menurutnya eh hamin 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 tar sih kapan lagi ya udah pada sepuh ya udah pada sepuh ya kapan lagi gitu ya ya maksudnya itu kan farewell tour gitu kan jangan sampai menyesal lah buat teman-teman yang suka Cockney Reject tampak lagi buat teman-teman yang ahm tadi tadi sebutnya hard fans itu die hard fans gitu kan West Ham gitu kan hammers mana yang nyesal nonton Cockney Reject asli udah pada sepuh ya ya makanya cepat-cepat kapan lagi udah gak akan tour lagi udah pada sepuh tuh ya 45 eh 50 berapa tau umur band-band angis 40 sekian hmm 60-an mungkin ya eh eh ya 60-an ya kok tau pernah ketemu gitu ya belum eh belum Cockney belum eh nah aku belum si tanyain ya si Cockney kenapa sih bisa rada nge-influence terus enggak ada dah ya habisan gitu ke Cockney ah jadi pertama kalau si Cockney aku suka musiknya musiknya paling antik menurut saya oh iya 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 mungkin pemusisi lebih ini lah aku mah bukan musisi aku mah host hahaha saya bukan band style loh hahaha musiknya tuh antik ya menurut saya antik tuh uniknya jadi eh satu lirik susah diapal ya kan jadi ngedengerin dari dulu sampai sekarang apal Rayfunggul apal Rayfunggul karena liriknya bahasa Inggris ya hahaha bahasa Inggris akhirnya Cockney banget lah gitu terus yang kedua coba kalau dengerin beberapa lagunya ya kayak tadi yang dibawain apa Greatest Cockney ripoff mereka sering masukin sampling-sampling atau medley-medley aneh kayak lagunya Davy Jones yang apa maybe it's because I'm a Londoner terus beberapa ada satu lagu itu mereka masukin sampling-samplingnya dari si Kingsteed itu Boss DJ Reggae ya Sebenernya Reggae gitu kan terus eh satu lagi ada Are You Ready To Rock? itu kalau ngeliat rame banget lagunya tuh ada gelas di blanting pecah eh dan maksudnya gila ini band gitu kan rhythmnya kemana dia dia nadanya kemana gitu jadi ternyambung gitu dari Turang emang enaknya disimpan di lagu awal itu untuk memacu adrenalin ya nah awalnya dari situ ini band pasti Edan nih nah mulailah cari-cari reference baca-baca kuni reject dan emang Edan gitu ya berkarakter lah dari personil-personilnya juga gitu ya ya emang itu sih sound gitar juga oke kadang walaupun seteng lead gitar betul suka manawanya tapi buat saya soundnya sangat luar biasa hahaha ya bener nih ya kok di reject oh belum pernah ketemu sama kari-kari ketemu kemana jalan-jalan ya nah ini kalau waktu itu ke ke England ke London nah pengen ceritanya di London waktu itu pernah ketemu siapa gitu jadi 2010 memang almarhum ya ah bener jadi 2010 jadi memang cita-cita saya waktu itu kalau punya duit nabung gitu salah satunya saya pengen menginjakkan kaki di Britannia Raya Britannia Raya karena wow cuman bisa lihat di internet apa yang itu musisimus Edan lah disitu tujuannya cuma dua satu saya pengen ketemu skena disana syukur-syukur ketemu rockstarnya gitu ya yang kedua saya pengen foto sama patungnya Bobby Morse Bobby Morse Bobby Morse jadi dua itu terus dan beruntung ya satu waktu itu saya kontak si Bill sama Sarah Bob jadi dia dua orang waktu itu belum nikah mereka berdua udah tua padahal giser mereka punya satu toko di Camden Town Camden Stable Market namanya Oya The Shop itu famous banget iya 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 jadi banyak jadi pas ngelihat mereka banyak dikunjungin orang-orang tuh kalau ke London nyari kine shop itu ke dia oh iya 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 wah ini harus kesini syukur-syukur ketemu rockstar nah bener jadi saya kesana hari pertama jadi hampir tiap hari tuh saya dalam trip satu minggu ya enam hari eh saya kesana ketemu sama si Ray Evil Conan si Maria dan lain-lain terus mereka bikin gigs di filter elbow waktu itu 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 beruntung lagi saya yang main si Frankie Flynn super job ya WSM banget waktu itu WSM ya terus ada si Abah rockstar ya idola saya jadi si Sarah tuh udah bilang kamu harus stay sampai selesai ada surprise katanya bener jadi si Mikey tuh dateng jadi wah gila itu salah satu idola saya si Mikey Fitz ya almarhum ya dan beruntung bisa ketemu waktu itu dia tuh di luar bayangan saya ekspektasi saya tuh eh dahan lah rockstar legend gitu ya ugal ya ternyata pake bus pake bus turun dari bus lempang anjir badak gitu terus anjir yang gue lihat sambil-sambil pilih sambil di kamarnya kawesna gue punya gitu kan terus dari saking excitingnya si Sarah tuh langsung manggil saya di luar si Mikey tuh gak masuk awalnya dia di luar manggil saya terus gue tuh langsung yang anjir Mikey you are my rockstar terus temennya CC Rian hahaha jadi jadi mereka ngerasa aneh Mikey tuh kayak yang aku tuh kayak yang cing lu tuh kayak kayak gue ketemu sahanya Michael Jackson barangnya ah Michael Jackson ah Michael Jackson itu luar main rockstar ini kayak dipoyokin gitu ya enjir itu fans beratnya gitu-gitu lah tapi gak bodo amat ya aku aja langsung aku Aisyon banyak fans itu wah bener tepatu aja fansnya nah langsung aku tuh tidak mengambil berpikir lama langsung Mikey foto dulu nah waktu itu yang moto ini sih deh visius rumor vokalisnya terus foto bareng kita bertiga nah itu jadi kenangan yang yang termani sih menurut saya nah yang jadi pertanyaan itu selama karena beliau udah gak ada kan sekarang si Mikey kamu ngobrolin apa aja sama Mikey tuh gak banyak ngomongin dia gak ngerti bahasa Inggris aku ya atau dia ngomong bahasa Inggrisnya dia aku gak ngerti gitu kan padahal kamu bahasa Inggrisnya Inggris Tarzan ya hahaha padahal aku tuh udah ajir udah menyiapkan banyak gini sama Mikey gitu kan aku gak ngobrol lah cuman dia sendiri terus beri ya good great gitu gue tuh yang pasti arti ya Teteh hahaha hahaha excited banget bener ya bener ya real ya gitu tapi bener lah itu sih tapi bener kan maksudnya gak sia-sia pernah ketemu tahun 2010 kemudian beliau ya bener ini pathway pathway jadi beruntung lah meskipun aku belum pernah lihat aksi panggungnya tapi pernah ketemu beliau lah sebagai lirikal anjing lirikal anjing seayu setan palingnya maksudnya dia dia nyeritain pas hidupnya oke gitu pas hidup-hidup aja step by step tiap harinya dia ceritain di musik di album di album per A taro lah album pertama terus ke super vulnerable sampai album terakhir mungkin yang one truth and only truth itu emang ngeri sih kamu apa hardcore hooligan pasti ya gak aku mau itu street spirit sama this my story oke eh this is story my story this is story itu nyeritain kebayang lo nyeritain lirik lo si Atta nyeritain sega orang teka pikiran dia eh orang akhirnya jadi bogabudak bener ya iya tuh teka pikiran sehacana gitu tapi ngasuh oge si Atta ngasuh oge ngasuh belum jadi akhirnya orang jadi bijak gitu jadi maksudnya orang band-bando antiletik terus ada jadi kaya kaya maksudnya haluk itu dia diceritain sampai sekarang dia ya jadi bijak gitu lirik-liriknya tuh kayak biografi kehidupannya dia keren jadi di frame kan di lirik ya jalan hidup betul betul kayak hardcore hooligan itu kan kalau gak salahnya rada nyepetannya bener terakhir F.C.U.K. fuck you aja maradona is a wanker oke mas Jim obrolannya sangat meraih ya jalan-jalan ke luar negeri gitu kan terus ngomong-ngomong ini matahari udah mulai bergeser dan yang kepanasan saya aja gitu kan setelah kalian berdua padahal cu-e-cue tuh pada sogennya dan walhide gue oke ya nanti tapi kayak gini yang nonton kan komplain lain komplain nyepetan dimana burang-burang pake wikir candle panas kapan aja jadi kalau geser gimana ya itu ceritanya emang lagi di London ini di London ya oh iya tapi menterang gitu kan boleh pindah aja ya panas aja panas aja keringi asli wih jadi keceng gini 5 mg minar lagi ngotongnya 200 meter harusnya salut jadi tegang panas aja kemana kabel hahaha jadi fairnya reme nah ngomong-ngomong matahari kemarin waktu ke WSM ke London panas itu tadi gitu aku kayak The Jaffu barusan ya udah dijawab oh iya iya diikat oh diikat barusan bener di sana sepoi-sepoi sepoi-sepoi enaknya gitu sama sepertinya kayak di sini mirip-mirip lah hahaha beda aja hahaha jadi kayak di Bandung ya pas subuh eh pagi-pagi lain hujan rintik ya setelnya gitu jadi gak sedih gak di London sepertinya banyak hahaha tergantung tergantung sebelahnya tergantung sebelahnya ya bisa rintik-rintik semua anak sama kalau ada yang kerung-kerung hahaha ini hahaha tapi kalau senyum-senyum wah ini gak lanjut lagi ya hahaha lain cerita hahaha 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 tertarik berarti tertarik ke si WSM gimana setelah tadi tertarik ke Kupni gitu kan terusnya si WSM gitu kan itu full-package jadi menurut aku ya WSM itu full-package paket pertama tadi ya packaging jersinya ngepon versi Dr. Martin iya dan ini sponsor aku Dr. Martin klub itu klub Inggris jadi apa ya enggak ya pernah atau WSM hahaha yang lain belum ada gitu kan berarti pilihan ee berarti ya karena karakter sih tapi atli gitu ya padahal waduhitan oke padahal dilihat dari beberapa band-a gitu kan betul pas nonton segitu band-a kan hampir semua band-band oi atau pak oi di itu package kedua jadi band-band pendukungnya pun berkarakter ya ee apa namanya Cukney Reject si Frankie Flame Super Yacht hitcock ya nah Iron Maiden Iron Maiden itu Steve Harris Steve Harris jangan dilupakan Steve Harris jadi apa itu package kedua gitu kan jadi ngomongin WSM waduh kalau googling WSM ada Steve Harris Cukney Reject si Frankie Flame dan lain-lain itu package kedua package ketiga ee mereka pernah punya defender terbaik inggris piala dunia iya iya juara piala dunia jadi sahadai kan selain dia gitu kan ya jadi menurut aku layak untuk berfoto dengan patungnya jadi pas-pas waktu ke London langsung betul jadi itu salah satu cinta-cinta saya sampai dua kali aku bolak-balik tuh kesana karena yang pertama gak ketemu ekspektasi aku deket di stadion ternyata rada jauh lah malah juta di itu yang stadion klasik berarti yang lama ya boden ground terbaiknya ketemu juga sama patungnya terus foto aku di gerbangnya yang di apa albumnya Cook Sparer yang gini itu eh itu eh jadi itu jadi apa kayak yang wajib gua ngeliat di flashback ya itu mungkin kayak yang di Camden dulu pokok di tangga anusik di klas gitu kan nah itu lah jadi apa itu package yang berapa 3 ya package yang keempat eranya Joko Cary Rampart Ferdinand pernah disitu juga ya nah kebetulan saya hanya menyisakan jersey mereka sekarang gitu jadi yang lainnya karena kebutuhan yang lain banyak yang dijual aku tinggal nyisahin apa 992 ribu lah jerseynya untuk WSM yang aku kumpulin sekarang itu jadi melihat WSM sebetulnya gak perlu jadi fun orang yang suka bola kalau suka bola ya suka main Charcer City kan ya karena yang juara terus juara terus nah kami benar penting yang main main PSA Charcer City ya amung di Inggris Inter Milan kerjaan Andiano WSM ini sebenarnya moving tabraknya benar main PSA gak elak itu mungk eleh lah main Charcer City kalau jadi striker ya benar orang bikinnya Inter Milan malah ya Adriano body balance nya se-88 adriano gemet gawang bolong gawang itu langsung diberesan itu langsung tapi benar jadi full package jadi siapapun bisa suka WSM itu jadi gak harus fanatisme bola dan lain-lain suka bolanya gak harus suka bola dulu karena full package nah termasuk termasuk band yang mau kesini juga itu salah satu band yang fans beratnya WSM United ya bahkan ketika Upton Park di Upton Park Upton Park Upton Pila Bowling Ground iya mereka nyebutnya Upton Park oh Upton Park Abba episode Assisi world downtown kalo gitu itu terbaiknya ya si Cookney, ya istilah kan band Saha gitu tapi masih dihargai ke manajemen si West Hamna ya buat misalnya closing ceremonialnya tapi aku juga surprise Cookney bisa bikin lagu semegah itu dan dimainkan pada saat Farewell Bowling Ground kan albumnya dia sebutnya Goodbye Up and Fuck, maksudnya kalo ngeliat referens sebelum-sebutnya kan lagunya oh galuh-galan ini sedih gitu ya jadi emang bener-bener dalam hati, kayak goodbye inilah dapet banget maka dari itu buat temen-temen yang mau beli tiket Cockney Reject ke Bandung tanggal 29 Januari cepet-cepet, Masjim nonton nanti ya, aku udah beli tiket nomor 69 nomor 69 luar biasa, namanya mau nomor 1 udah kuenggar, laki lambung nomor 1 udah sienggar ya, aduh siapa sih, orang nomor 3 itu oke lah, lanjut Masjim, tadi masalah Cockney Reject menjadi salah satu band yang sangat berpengaruh ya di Up and Park Bowling Ground ya, di Bowling Ground yang emang apa ya, luar biasa gitu, historical ya itu betul, jadi pas disana tuh memang bener nih suasana tuh, jadi apa ya, urban suburbannya tuh berasa banget gitu berasa ya, berasa memang auranya tuh, waduh, ini ya, atau memang lampunya memang girit ya tuh, jadi nggak, 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 apa lightingnya juga emang Candi hurungkan KB, tau masih, dakwa pertandingannya oh, oh, solar Candi Siar ini kan, nggak, apa sih apa sih, menurut aku nggak ada megah-megahnya gitu, tapi justru, wah, ini nggak apa sebut banget lah, ngeliat, apa, sekitarnya kan lebih mix-nya jadi pas kesalahnya nggak ada match ya berarti ya nggak ada match lagi, off, tapi ya itu, karena off, terus mereka renov beberapa, tokonya banyak sale, nah itu yang, terus, menariknya pas pulang ke sini, last resort main, nah, di Jakarta ya di Jakarta persis banget, aku nyampe nonton anak-anak, terus nunggu ya, nah kejadian tit, nah, gitu lah tuh inget banget lah, itu pas pulang ya, pas pulang di, pulang persis, aku pulang nyampe banget, terus anak-anak pada ke tempat aku waktu itu, ngawan-ngawan di Cokot lah waktu itu hatu beak mau di imah itu, ngawan-ngawan foto nya si Bobi Moore gimana tuh, foto nya si Bobi Moore itu, kelimpungan sebenarnya Bobi Moore kan itu kan yang menarik itu, cari patung Bobi Moore yang lama itu, kan biasanya stadion ya stadion tuh, ekspektasi kan di depan sini, nggak, ternyata aku harus jalan lumayan jauh ya kalembok gitu ya ya, patung Bobi Moore ya, karena menurut apa yang mitos itu, patung Bobi Moore itu suka pindah-pindah terusnya boor, terusnya boor gitu kan mobile, mobile tergantung apa ya, permintaan si warga itu terus aku sendiri kan, jadi ada yang lucu, jadi kadang teh, kan pake tripod ya, kadang teh segini doang anjir sih Bobi Moore kepotongan jadi bolak-balik udah jangan diceritain atau itu nah kan harus foto terbaik foto terbaik sih nah, yang terbaik gue nih, aku upload di instagram, miring ya anjir, ayo 2 kali guys miring, nukomen, tengenain ya tapi ada kepikiran nggak waktu itu, patungnya dibawa ke Indonesia enggak ya, aku cuma enggak ya soana, mas Bob, aku udah sampe sini gitu ah, oke padahal di Bandung juga ada di lembongnya perang-perangnya, edit pake photoshop pangit ya nampak, tinggal ganti di taekan, bisa gitu Bobi Bunch, jadi lain Bobi Moore Bunch Bobi Sud, Bobi Sud Raja ini ya, akhirnya suara di London di South London balag ya estelan pas lah pas ini dariprung, enak nih jeket dari itu jadi kalau teman-teman mau ke London, harus beli ini sepuluhnya pas ucudzah di South London grimey sudah lihat nih kalau mau keluar negeri apalagi ini akhir tahun ya bukan akhir bulan akhir tahun PR aja, keluar negeri bayat mahal tiketan udara Bandung kan dingin beri hujan terus, ya pakai ini perung ya? aku belum punya ini tapi abis ini, dari sini langsung kondusian banyak sekarang yang baru enak lah kalau diinginkan pakai ini enak enak ya, kece kelihatannya kamu keren banget sih iya lah enak kok main selekteran pas pake glow in the dark? jika ada pang iyalah aku mah ga pakai ini juga, udah keren apalagi pake dari luar biasa ditambahkan juga kasihan pengawai juga gak pakai ditambahannya, ngomongin gue biasa tarang ngomongin gitu ditambahannya, alamak naik pere nanti siapin vire dan naik vire seumur-umur aja 4.2 episode kalau kesan yuri ya, udah screen yuri keras dong dikat bahaya 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 gak apa-apa ini kan jadi motivasi buat para pengawainya juga betul biar semangat ya biar semangat jadi kalian punya onok-onok sampaikan aduh pake bos awas polos bos lanjut lagi mas Jim yang tadi koki ke Bandung ya harus pulang ke Jakarta ya oh iya waktu itu last resort lah ya tapi aku gini yang aku lihat disananya waktu gigs itu ada aku kenal berapa namanya Debbie Baker itu dia WSM banget jadi pak pacarnya aku lupa namanya gak usah ingat lah pacarnya dia tuh ini 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 banget diehardnya si Chelsea ngobrol-ngobrol aku ya jadi sekarang kata mereka mah itu udah selesai di betul fitualitas tuh hanya di tribun aja jadi udah gak di skena tuh ya sudah kita ada beberapa fase mungkin ya kita melewati ya berapa melewati ya di luar juga mungkin ya mungkin mereka udah di fase mature ya ya udah sangat mature ya naonan sih naonan aja mungkin sama kayak si ini artinya the bisnis kan si Mickey Fitz nya WSM banget terus si Steve Wells nya Autoglass Chelsea banget gitu nya juga hal-hal kayak gitu teman-teman gitu kan band the kill, the cool, the coach jadi ya harus cuma kartes nya di tribun ya kalo nongkr-nongkr lagi sudah warnanya sama ya ya pertemanan pertemanan di atas segalanya segalanya bener background nya apa itu pertemanan di atas segalanya karena temukan duit kan ngijem kabubat Tura gak banyak background nya hejo ya cerat nih hahaha hahaha dia sekarang jadi way ngobrol-ngobrol hahaha jadi living with nih hahaha gak pernah di gaya gaya tapi pas, pas si kopnya ini pas pas waktu itu kan Jakarta ga jadi nih terus pas ke Bandung nah harusnya pas di Jakarta pun kan yang organisasi juga teman ya si Mam si Uthai waktu itu nah sempet muncul di flyer aku tuh apa ee main lah ya selekteran gitu waktu itu Seneng banget lah, jadi berdebar-debar sampai hari hatinya, wah anjir gue bakal main bareng Kugi, terus ada tembuki Doom, Doom juga gue ngefans banget ya, Doom. Jadi inilah, exciting banget lah, terus nggak jadi ya sudah, maksudnya mau gimana ya, tapi sedih ya, karena nggak tau lagi kapan bisa ngeliat mereka live gitu ya. Kalau sekarang harus kesana, kan si kalkulatornya tuh gitu. Makanya kok direjek harus nonton, nanti tanggal 29 Januari ya di Bandung, tempatnya belum di announce ya, belum ya, baru harga tiket aja, masuk player lagi ya, boleh nanti tinggal di anjirin aja. Kan pakai ini di foto, di player ya, kece ya, tapi buat aja jangan miring segini, jangan. Karena yang motoin, jago anu gue belas, dulu mah kan pakai tripod gini, aci miring seh, adeg, aci, gitu. Enggak nyuruh orang, emang nggak ada orang disana? Tak, eh, jadi gimana ya, orang itu, satu, eh, aku bukan mas Latras atau nggak trust, cuman, rumours gitu kan, memang banyak yang, ada beberapa kejadian, motoin, cek, cek, cek. Oh, langsung black magic, aku nggak kejadian lah, nggak, nggak pernah, apa, nggak ada kejadian yang aneh-aneh, cuman emang begitu masuk, begitu mau ke stadion tuh, emang keengah selesai. Aura sabab nanti, bener, iya, oh iya, saya mau nanyain pas, kan dari Indonesia ya, mas Jim gitu, pas orang-orang sana, pas kepikiran, iih, di Indonesia ya. Nah, baik ya nggak ya, oh nggak, jadi waktu digiksi, aku kayak ini, kecil sendiri kan, gua baru udah karolote, jalan, kita jalan dari camp stable market ke filter, emang anda masih muda gitu kan? Oh, itu enggak? Oh, itu enggak, enggak. Mereka jauh lebih, sepul lah, oke. Siap, siap, siap. Aku tuh, anjir, keren nih, aku dikelilingi, anjir, sekena-sekena dress up, karolote, gede-gede kan? Aku di tengah-tengah, te-gede, anjir, apa ya? Aku nggak merasa akan mereka melindungi aku, tapi, eh, aku ngerasa keren aja gitu kan, jangan sama mereka. Cuman baru ngerasa aja? Iya, ngerasa aja gitu kan? sesuatu pas yang pertama kali pasti gitu ya exciting terus ini gua ngebayangin mereka tua aja dress up terus tapi dia kebayang masa muda belianya masih anjir serangan gitu aku aku tahu nih pasti salah satu pernah jenis di Indonesia jadi tanya Ferry kamu disana murah ya masih belum semahal sekarang ya masih murah gitu kan tiap hari Rebu atau gemis aku lupa buka bal gitu kan udah buru-buru lah aku bilang 200.000 nggak percaya mereka teh jadi justru pertanyaan yang hitam kuning lah itu sudah lahap gitu tapi disana kan udah mulai dan kalaupun ada ya mahal gitu makanya justru pertanyaan pertama mereka itu wuuh kamu beli dimana baru ngomongin bilangnya cibadak gitu hahaha mau seribuan untuk pertanyaan ini bagi seru ya itu tuh baru nanyain apa skena disini aku bilang oh banyak lah Indonesia bukan foto-foto lah mereka boleh tak mungkin the biggest in Saudi Asia or maybe no more eh jumlah orangnya oke menarik ya masih ya jadi berangkat dari apa ya dulu jadi selekter terus pergi ke WSM London ya jadi pulang bawa banyak referensi berarti di sini ya bener referensi dan oleh-oleh lagi di sana main sektor juga kemarin enggak 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 merahal enggak aku belum banyak lah waktu itu ya belum banyak apa referensi terusnya belum pedih lah tapi disana ada yang main ya aku nonton selekteran itu di ya nonton maksudnya Austria jadi Austria saya kewina jalan-jalan Austria Inggris ya Perancis juga pernah kemarin bilang tiga bulan kemarin saya ke Perancis itu kemarin bener tuh iya jadi jadi kalau keluar tuh dulu memang ini pengen ketemu skena di luar jadi saya banyak belajar banyak belajar tuh ternyata apa yang kita lihat di internet tuh nggak semuanya benar jadi ketemu berinteraksi langsung saya di Paris waktu itu ketemu si Victor Lineslaw dulu bandnya namanya Marabut terus si Philips hard times hardcore jadul kru nah terus jadi ada case dia tahu saya muslim saya dibawa ke tempat makan Yahudi karena si Philips kan juice terus si Philips hard skin ya ternyata aku udah udah bikinnya tendensius kenapa nih orang mau ngetes atau apa ternyata nggak dia tahu karena makanan Yahudi tuh halal itu jadi dia tahu karena dia begitu respectnya gitu dia ngajak saya makan kesitu karena karena tahu cepat nih apa apa ya setiap menghormatinya yang menghargainya orang saya diajamkan disitu jauh di luar ekspektasi saya gitu kan terus yang kedua ngobrolin masalah mereka banyakan saatnya di sana tuh ya jadi anak-anak saat Paris Parisian sejinit lah terus ngobrolin lah biasa waktu itu masih minum ya ngobrol-ngobrol discuss tentang masalah itu jadi kalau di Eropa itu nggak bisa lu di gray area jadi harus pilih kamu ada di tamatau putih ya white white atau putih-putih nah di gray area nah argumen saya sederhana saya bilang gini kalau kamu memilih salah satu sisi artinya kan kamu juga membuat kotak sendiri betul political view nanya jadi tapi nggak bisa jadi mereka tetap beranggap nggak bisa lu harus berada di kanan atau di kiri Oke itu yang saya hari hasil diskusi tahun 2013 jadi itu nah terus ya seneng banget karena si Victor sekarang ada line slow udah sampai gede bisa karena waktu itu saya dan orangnya ini humble banget di luar di luar ekspektasi orang-orang yang humble tiap hari saya dijemput diajak jalan makan gitu kan eh apa mereka tunjukin tempat-tempat yang bagus kayak aku lupa nama redistrik gitu kayak si BGB-nya lah si BGB-nya la mecanica deondulatoi jadi itu tempat mereka apa suka bikin gitu dikenalin sama banyak dan jadi apa serulah ya pengenaman jadi tiap keluar selalu itu jadi pengen ketemu skena-skena di luar sana gitu jemput tiap hari gitu jadi jalan bayar tuh itu tuh kalau ngamplop ngamplop itu pasti saya tuh ini suka era dibayarin truk padang jadi ya gitu jadi apa namanya apa seneng lah ya bisa ketemu apa skena di luar sana terus ngobrol gitu banyak-banyak yang saya dapet kulangnya mau dikasih baju banyak banget R-Types tapi kulangnya teka-kara-kara kecil gitu ya sehingga lu tepayu di ebay emang disana saiznya kecil-kecil gitu orang Rancis slim-slim ya ini ada hardcore kan si R-Type-nya si R-Type-nya ya segini ada hardcore si Philips jadul juga dia sayangnya nggak ketemu Manu ada satu boss reggae lah disana itu legend juga Manu saya nggak ketemu itu sih kalau di all-nighter apa lihat acara spinningan pertama tuh saya di Eropa ya di Austria itu di Wina terus offender yang main band-nya band Jerman Oke itu itu sih seru Eropa menarik selalu pengen buat balik aslinya hahaha nanti balik lagi ke sana ya takut jadi living with eh hahaha tinggal konteksion 5 juta liker kan wuuuuh jadi kan si Agnet nanti si koknya Reject Farewell Tour 2023 tuh ya tanggal berapa 28 ya eh 29 Januari 2023 kan ada KMPC itu bener apa stop the head love music eh kebaiknya music for all stop the head bukan music for all music for all music for all music ya lemmy music music for all stop the head gitu kan nah itu tangkapannya gimana buat pas jimoni jadi kan tagline buat acaranya jadi emang music for all stop the head jadi harapannya ada beberapa tragedi kemarin-kemarin kita tahu jadi semoga dengan kedatangan koknya Reject ini jadi suatu era yang baru jadi apa bisa lebih solid lagi menyatukan meskipun kita berbeda warna ya betul-betul berkala urusan skena urusan musik kita pertemanan banyak pertemanan nggak boleh ada boundary ya betul-betul jadi semoga momen ini menjadi salah satulah gitu ya jadi solusi ya satu jadi buat teman-teman yang lain jangan ragu lah bener nonton bareng-bareng heaven bareng buat teman-teman luar kota juga ya buat teman-teman luar kota kesini juga tuh silahkan kita welcome kalau ada apa-apa ke prung aja dan ini nanti akan detail boleh kontek masjim boleh kontek kongsion juga boleh tiketnya masih masih ada ya resale kedua ya harganya 420 ribu dan nanti pas hari ha kok nirijek main nggak ada tiket on the spot jangan sampai menyesal ya udah sepuh itu aja sih lagi balik disini mungkin sejadi nah itu berarti kan nggak apa-nya jadi pas udah pas acaraman nanti nggak usah membahas color lagi ya gitu kan paling hal yang terbaik ya di acaranya jadi udah ya udah kita musik aja teman-teman gitu kan bersulang gitu kan tapi udah nggak bersulang ya sulang kopi lah nyawir bareng nyawir bareng aman tuh ya seru kayaknya ya jadi mungkin bisa jadi berita highlight di web mereka ini the best show kan siap taruh seberi gitu joker gitu itu mungkin jadi momen yang memorable buat mereka juga di akhir akhir-akhir masa senja mereka gitu dan ini jaket banyak kantong bisa buat terus dari sebelum itu sebelum itu perjalanan dari Jogja ke sini pas ke bener-bener apa bandnya si terbaiknya saya pernah nyetiri band legendaris Bandung under 18 jadi lucu waktu itu pakai sana pendek pakai herrington tapi nyeker luar biasa Mas Jim terus ya dari apa pertama itu di skinhead gitu kan terus wah banyak pesan ya jalan keluar negerinya juga dan ya ya Mas Jim udah jalan-jalan ke Europe ya terus mungkin agaknya bisa bawa pesan gitu ada selekter kayak nanti kogniki gitu siapa tau muncul di flyernya kalau ini bukan jaket abu hijau lagi ya nanti proposernya beda kalau itu ya proposernya beda kalau itu ya iya 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 3 band influence atau idola dulu pernah punya kaosnya, punya emblem naon gitu kan, dekat di Fretry sampe ke sport, bla 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 nah ini bandnya datang disini, jadi sudah tuh habisan ada yang mau dilegalisir biar lebih sah ya makanya beli tiket dari sekarang beli tiketnya kemana Sion? ada di Prung Tireswear ya PrungTW.com ya, kesitu sama langsung ke offline nya juga, di jalan itu ya ke Prung Store ya bagus terangin bagus terangin bagus terangin kan bener ya bagus terangin kan kayak dulu pipilokan kan jimoh wasid oh wasid itu ya bukan wasid buat teman-teman silahkan aja beli tiket ke store nya ada Prung di jalan Haji Wasid nomor sekian makanya kelihatan tuh depan itu udah disitu mah udah udah kelihatan banyak anak-anak kece-kece nangkring disitu ya pengen boleh aman jadi nanti bertemu lagi di episode selanjutnya di Sound Up Room Another Anthem Stories saya Sion saya Sion saya Sion bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati